Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Matiu. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Matiu. Tanah Zebulon dan Tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Jordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat serang yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit serang. Setelah itu, Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang yang bersaudara yang lain lagi, yaitu Jakobus anak Zebedius dan Johannes, saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius. Mereka sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus menganggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkiling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pemberitaan Kristus yang kita teruskan sampai hari ini disebut dengan Injil. Kabar baik. Sebab menyatakan bahwa pemerintahan atau kuasa Allah akan semakin berperan di dunia kita dan mengubah keadaan umatnya dan seluruh umat manusia. Tadi dalam Injil Tuhan mengatakan bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Artinya kerajaan surga itu Allah sudah hadir, sudah mau memerintah di dunia ini. Apa bukti bahwasannya Allah hadir, bahwa bukti kerajaan surga itu sudah mulai nampak, buktinya jelas, yaitu ketika Kristus hadir ke dunia. Itu bukti bahwa kerajaan Allah sudah ada. Atau dalam Injil Matius disebut dengan kerajaan surga, Allah diganti dengan surga. Karena pada zaman itu orang Yahudi masih sungkan untuk menyebut secara langsung Allah, maka mereka menyebut dengan surga. Dari Injil Matius disebut dengan kerajaan surga. Kabar tentang dekatnya kedalautan Allah merupakan kabar baik. Sebab melalui pelayanan Kristus, Allah membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang naas, terutama dari kecenderungan untuk terus tunduk kepada kuasa-kuasa jahat yang menghancurkan kehidupan. Berita yang membawa harapan baru itu disampaikan kepada mereka yang paling membutuhkan, yaitu lingkungan masyarakat yang tinggal atau diam dalam kegelapan. Itulah kehendak Allah yang sudah disampaikan melalui Nabi. Salah satu contoh kegelapan adalah keadaan umat Allah yang berada di tengah masyarakat bangsa-bangsa yang sering menentang dan merintanginya. Beberapa umat yang tertindas itu disampaikan kabar baik tentang pemerintahan Allah yang meneguhkan dan membebaskan mereka. Saudara-saudara terkasih, biarpun mula-mula Injil hanya ditujukan kepada umat Allah, tak dapat dipungkiri bahwa terasa juga kemudian Injil itu dirasakan oleh seluruh orang yang waktu itu mendapat pewartaan. Melalui umat Allah, seluruh masyarakat bangsa-bangsa akhirnya menjadi tujuan pemberitaan Injil. Meneruskan Injil kerajaan kepada umat Allah maupun kepada semua manusia menjadi tugas murid-murid Kristus. Mereka dipanggil sejak awal agar menjadi penjala manusia, istilahnya agar turut menyelamatkan manusia dari kegelapan maut dan menyebarkan terang dan kehidupan. Tugas itu berat, karena itu perlu usaha yang lebih untuk mewartakan kabar baik. Tuhan sendiri yang melihat siapa-siapa yang dapat dipanggil dari tengah kesibukan sehari-hari untuk menanggung tugas itu. Siapa yang cocok untuk perutusan itu. Syarat yang pertama adalah apakah orang dipanggil siap untuk mengikuti Kristus dan siap untuk melepaskan hal-hal yang paling berharga, yang dapat menjadi rintangan untuk mengikuti Kristus dan memberitakan Injil. Tadi dalam Injil Matius, Kristus berjumpa dengan para murid dan kemudian memanggil mereka, istilahnya mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Murid-murid pertama itulah yang kemudian dengan kesiapan hatinya mengikuti Kristus memberitakan Injil kepada semakin banyak orang. Saudara-saudara terkasih, kalau dulu Kristus itu memanggil para murid untuk memberitakan Injil dan mereka berangkat, mewartakan Injil, mewartakan hal-hal yang baik, maka menjadi tugas kita sekarang untuk kemudian menyebarkan kabar baik atau mewartakan Injil pada zaman sekarang ini. Pada minggu biasa yang ketiga ini, Paus menetapkan bahwasannya dalam hari minggu ketiga adalah masa biasa, diperuntukkan bagi perayaan, pendalaman, dan penyebaran sabda Allah. Hari tersebut dinamakan dengan hari minggu sabda Allah. Maka kalau Paus Franciscus berbicara tentang penyebaran sabda Allah, itu dapat kita kaitkan dengan pewartaan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ada hubungan menurut Paus Franciscus, hubungan yang mendalam antara kitab suci dan kepercayaan umat beriman, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran terfokus kepada sabda Kristus. Orang-orang beriman diundang dan didesak untuk mendengarkan dengan penuh perhatian sabda Tuhan, baik dalam perayaan liturgi maupun dalam doa dan renungan pribadi. Paus mengingatkan kepada kita, saudara-saudari terkasih, di minggu sabda Allah ini, di minggu biasa yang ketiga ini, untuk mendengarkan dengan penuh perhatian sabda Tuhan, baik dalam peranekaristi, dalam ibadat-ibadat, maupun dalam doa dan juga renungan pribadi. Di sini dapat dimanaim menurut saya, kita tidak saja mendengarkan sabda Tuhan melalui Misa yang kita ikuti, atau ibadat yang kita ikuti, tetapi diharapkan secara pribadi, dalam doa, dalam renungan pribadi, kita juga berusaha penuh perhatian mendengarkan sabda Tuhan. Bagaimana kita mampu mendengarkan sabda Tuhan, ataupun merenungkan sabda Tuhan, tentu saja tidak sulit sesungguhnya. Yaitu tinggal kita membuka kitab suci, membaca sabda di situ, karena kita percaya Tuhan bersabda melalui kitab suci yang kita baca. Dan kemudian di situ juga dapat menjadi sumber doa bagi kita, ketika kita membaca kitab suci. Maka doa kita sesungguhnya dapat menjadi kaya, menurut saya. Kita tidak saja berdoa secara langsung melalui kata-kata dalam diri kita, kadang-kadang kita kesulitan. Bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita berbicara kepada Tuhan. Kita sudah dituntun oleh tulisan dari posponek diskus yang tadi kita dengar bahwasannya, melalui kitab suci, kita juga dapat mendengarkan sabda Tuhan dan juga merenungkan secara pribadi. Begitu banyak kekayaan kitab suci yang dapat kita baca dari perjanjian lama, dari perjanjian baru, dan doa-doa dari kitab suci itu juga dapat ditemukan. Begitu banyak kalau kita berusaha untuk bertekun serta membaca kitab suci. Contoh, misalkan kalau kita membaca masmur tanggapan, itu pun di situ juga ada doa-doa yang dapat kita doakan secara pribadi. Dengan mendaraskan masmur yang kita baca dari masmur, kitab masmur itu juga menjadi sumber kekayaan gereja katolik, di mana kita dapat itu menjadi sumber inspirasi bagi kita berdoa kepada Tuhan. Maka saudari-saudara terkasih, Oh, sekolah diskus, ingatkan kita di hari minggu yang ketiga ini dalam masa biasa, yaitu minggu sabdalah, kita berusaha supaya kita juga menggunakan kitab suci sebagai salah satu sumber iman kita. Salah satu sumber pengetahuan kita. Sehingga ketika kita membaca sabda Tuhan dalam kitab suci, pengetahuan kita bertambah, tetapi harapannya iman kita juga bertumbuh. Karena Tuhan itu berbicara kepada kita jelas melalui sabda Tuhan, melalui kitab suci yang kita baca. Dan semoga kesadaran dari Paulus, dengan menetapkan minggu sabdalah ini, kita juga semakin berusaha akrab dengan kitab suci, berusaha bertekun membaca kitab suci, merenungan kitab suci, dan kemudian kita akan mampu mewartakan kabar baik di zaman sekarang ini, mewartakan Injil di zaman sekarang ini, dari dasar kitab suci yang kita baca. Para murid sudah melaksanakan tugas memberitakan Injil, dan sekarang kita sebagai orang di Bapis, tidak punya tugas untuk memberitakan Injil kepada orang-orang keluarga atau sesama di sekarang kita, dengan kekayaan dari kitab suci atau sabda Tuhan yang kita baca, kita renungkan serta kita doakan. Kita mohon kepada Tuhan, semoga kita juga mampu bertekun membaca kitab suci. Diingatkan oleh Paulus Franciscus, dan kitab suci tidak sekedar kita simpan di rak buku, di tempat yang bagus, yang rapi, tetapi perlu dibuka, dibaca. Kalau sekarang mungkin lebih mudah membaca lewat aplikasi HP, kitab suci, sabda Tuhan, ya lebih mudah memang, tetapi bagaimana kita juga berusaha paling tidak membuka kitab suci, membacanya, pasti. Itu akan menjadi sumber inspirasi bagi kita, bagi Anda ketika Anda menyempatkan diri untuk membaca kitab suci, sedikit demi sedikit. Tentu tidak keseluruhan langsung dibaca, perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi perikup demi perikup, kisah demi kisah, yang sedikit demi sedikit kita baca, moga-moga itu menetap dalam hati kita, dalam pikiran kita, hingga itu juga menghudupi kita, ketika kita hidup di dunia ini, untuk beriman katolik, untuk beriman kepadalah, dan kita diterangi oleh sabda Tuhan, melalui kitab suci yang kita baca. Dengan kekuatan dari sabda Allah, dan permenungan sabda yang telah bersama kita renungkan, maka mari kita lanjutkan palanekaristi di sore hari ini. Terima kasih telah menonton!